Intro Penonton Formula E Jakarta mulai membludak Sabtu pagi 4 Juni 2022 Rombongan penonton terlihat mengantri untuk naik bus yang telah disediakan oleh pemerintah Jakarta Intro Sebelum datang ke Jakarta International Aprix Circuit, terlebih dahulu harus menggunakan shuttle bus dari G-Expo menuju Jakarta International Aprix Circuit Mampak dari sebuah postingan Instagram story akun resmi Jakarta Aprix Official, begitu ramai dan padat mengantri untuk naik bus menuju sirkuit Formula E Jakarta Antrian dan kepadatan penonton juga terlihat di penukaran tiket di JIEC Ancol sebelum masuk menuju tribun penonton Intro 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 Latihan Bebas 1 atau FP1 Formula E Jakarta 2022 juga telah usai Pembalap Mahindra Racing Oliver Roland membukukan catatan waktu terbaik di Jakarta International Aprix Circuit Sabtu 4 Juni 2022 pagi waktu Indonesia Barat Begitu sesi latihan bebas dimulai, seluruh pembalap tak membuang waktu, mereka langsung menuju lintasan dan segera beradaptasi dengan sirkuit Selain itu pembalap juga berlatih dalam keadaan full course yellow untuk beberapa detik Sejumlah pembalap pun langsung mencoba untuk mencari setelan terbaik Pembalap Venturi Racing Lucas D'Grasi kemudian mencatatkan waktu tercepat sementara 1 menit 9,450 detik Meski begitu dengan berjalannya waktu, beberapa pembalap mulai memperbaiki waktunya Sang pemimpin kelas main sementara Stafel van der Ney pun melakukan hal serupa Dia membukukan waktu 1 menit 9,213 detik Namun pada akhirnya Roland kembali menjadi yang tercepat di FP1 Dia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 8,433 detik ketika menggunakan tenaga sebesar 250 kW Sementara itu posisi kedua ditempati oleh pembalap tim Nissan Adams, Sebastian Bumi Dia mencatatkan 1 menit 8,523 detik atau hanya terpaut 0,090 detik di belakang Roland Lalu D'Grasi berhasil memperbaiki catatan waktunya dan menempati posisi ketiga Dia membuat waktu terbaik 1 menit 8,538 detik atau tertinggal 0,105 detik dari Roland Terima kasih telah menonton! Terima kasih.